Intro Saat ini saya sedang berada di Bunderan Hotel Indonesia Jakarta, tepatnya di depan Plaza Indonesia, terkait dengan hari pertama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta yang beberapa hari lalu telah disetujui oleh Menteri Kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah mengeluarkan pergub mengenai pembatasan sosial berskala besar tersebut dengan menetapkan bahwa seluruh masyarakat Jakarta diharapkan selama dua minggu ke depan untuk tetap berada di rumah, berada di lingkungan rumah, dan mengurangi bahkan meniadakan kegiatan di luar. Selain itu, dalam pergub tersebut juga diatur tentang larangan atau pembatasan penggunaan kendaraan, baik itu roda dua dan roda empat. Dapat kita lihat kondisi di jalan yang biasanya ramai oleh pengendara, kini terlihat sepi, hanya beberapa kendaraan bermotor yang masih melintas. Arus dari arah Sudirman menuju Harmoni juga terlihat sepi, begitu pun sebaliknya. Seperti juga dari arah ke Kebon Kacang dan ke Imam Bonjol. Terlihat juga petugas yang memberikan himbauan kepada pengemudi yang belum menerapkan pergub dengan berboncengan, menggunakan kendaraan roda dua. Sedangkan aturan dari pergub itu sendiri, kendaraan roda dua hanya boleh dikendarai oleh satu orang. Namun sampai dengan hari ini, hari pertama PSBB ini, petugas belum menerapkan sanksi bagi pengendara yang melanggar, hanya sebatas himbauan. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Bunderan Hotel Indonesia Jakarta. Salam Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.